Intro Beginilah suasana rumah gubuk berita tak layak huni milik Pak Nurman yang sempat viral di media sosial warga desa Pekotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ironisnya rumah gubuk tersebut letaknya tak begitu jauh dengan kantor kepala desa setempat. Di usianya yang telah senja, Pak Nurman yang tak memiliki pekerjaan tetap ini masih mempunyai dua orang anak yang masih sekolah di tingkat Madrasah Sanawiyah. Namun walau hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anaknya tetap gigi untuk menuntut ilmu walaupun sang ayah tak pernah memberi mereka uang saku untuk sekedar membeli segelas air. Rumah gubuk yang sangat kecil ini dihuni oleh 11 orang, termasuk seorang nenek yang sudah tak berdaya yang masih menjadi tanggungan Pak Nurman. Bertahun-tahun mereka sudah merasakan tinggal di rumah yang berlantaikan tanah, berdindingkan karun plastik, dan beratapkan daun nipah yang kalau saatnya musim penghujan datang, air hujan masuk ke dalam rumah. Menurut Pak Nurman, mereka menempati rumah yang tak layak huni ini sudah tujuh tahun lamanya bersama dengan anak dan cucu serta orang tuanya yang sedang sakit. Sudah ada juga bantuan yang mereka terima yaitu dari Bupati Batubara, ACT, Komunitas Anak Motor, Polres Batubara, Basnas, dan masyarakat sekitar. Dan dari bantuan tersebut sudah dibelikan sebidang tanah untuk didirikan rumah yang layak huni. Pak Nurman masih berharap menerima ularan tangan dari pemerintah, tempat, dan para dermawan untuk melanjutkan mendirikan rumah yang layak huni. Beliau juga sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu mengekspos lewat media sosial sehingga bantuan dan sumbangan terus mengalir. Berapa orang di dalam rumahnya? Sebelah seorang, anak, cucu, dan orang tua, lagi sakit lah. Ini tanahnya tanah bapak, Pak? Tanah tanah adik. Harapan bapak gimana, Pak? Harapan saya kok ada orang yang ngerti lah, ini dapat-dapat bantuan lah, mau menggunakan lah gitu, mendirikan tanah. Selama ini udah ada yang ngerti bantuan, Pak? Udah, Alhamdulillah ada lah. Dari Nalung, dari Pak Bupati, dari Kapolres, apa, ularga besar Polri dari 50, dari ADT, Medubara. Jadi bapak tinggal di rumah ini, tadi berapa tahun tadi, Pak? Sebelah seorang, udah tujuh tahun. Tujuh tahun, Pak ya? Iya. Sementara ini, Pak, yang bantuan ini bapak terima itu udah digunakan untuk apa aja, Pak? Iya, saya bayarkan bapak ke tanah. Saya belikan untuk bapak rumah. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax